Salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan. Ada satu info hangat yang anda perlu tahu hari ini yang sangat mengejutkan saya, sangat mengejutkan seluruh Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, di dalam sebuah pasukan bola, ataupun apa sahaja pasukan, pasukan bola, pasukan politik, pasukan lumba lari, dan banyak lagi, mesti ada visi dan misi masing-masing dalam persaingan. Tidak kira persaingan sihat maupun tidak sihat. Dalam sukan mestilah persaingan kena sihat. Tetapi dalam politik apa pendapat anda? Adakah persaingan ini sihat atau tidak? Tuan-tuan dan puan-puan, setiap pemimpin ataupun ahli politik di Malaysia mempunyai pendirian masing-masing, mempunyai visi dan target masing-masing, misi masing-masing. saling mempunyai matlamat sendiri dalam menjadi pemimpin sesebuah parti. Tetapi pemimpin UMNO, pemimpin barisan nasional ini, setelah beliau ini dikatakan hanya ingin menang, hanya ingin barisan nasional menang untuk menjaga diri sendiri bukan untuk rakyat, manifesto mereka adalah untuk diri sendiri dan bukan untuk rakyat, mesti beliau akan mempertahankan keadaan beliau, status beliau. Mesti dia akan mempertahankan dan mengeluarkan kenyataan. Zahid Hamidi, pengurusi BN, Presiden UMNO, telah mengeluarkan satu kenyataan. Setelah beliau ini, dikatakan hanya ingin menang dengan konco-konconnya, hanya ingin menang untuk menutup kluster mahkamah. Berita daripada Malaysia kini, Zahid Dakwa, ucapan diputar belit musuh barisan nasional. Pengurusi barisan nasional, Ahmad Zahid Hamidi, menyalahkan musuh politik tergabungan itu sebagai punca ucapannya, diputar belit untuk mengelirukan orang ramai. Untuk mengelirukan orang ramai. Kata Presiden UMNO, Ahmad Zahid, ucapan yang disampaikannya, di perhimpunan MIC, baru-baru ini, yaitu video yang tular baru-baru ini, merujuk kepada pendakwaan politik dan terpilih. Ini ucapan saya pada perhimpunan MIC, yang sedang dispin. Haa, dispin maksudnya putar belit. Bukan mesin basu, spin. Haa, oke. Ini ucapan beliau pada perhimpunan MIC, yang sedang dispin, diputar belit, musuh barisan nasional. Pada menit 2.35, dengan terang dan jelas, saya menegaskan tentang pendakwaan politik dan terpilih. Itulah maksud saya, risiko pemimpin barisan nasional, jika musuh menang PRU ke-15, musuh barisan nasional, akan menyalahgunakan, kuasa, membuat pendakwaan politik, tulisnya dalam hantaran di media sosial. Semalam, pemimpin veteran, DAP, Lim Kitsyang, mengulas ucapan, Ahmad Zahid, dan menyifatkan ia, sebagai, pengakuan yang jujur, yang sangat jujur, bahwa, kepimpinan barisan nasional, mahukan pilihan raya segera, untuk diadakan, ataupun dilaksanakan, bagi menyelamatkan klaster mahkamah. Ahmad Zahid pada sama, pada masa yang sama, memberi, amaran, supaya orang ramai, berhati-hati, dengan politik, putar belit, ataupun politik yang di spin. Daripada musuh barisan nasional, yang didakwanya, menjadi alat, memenangkan mereka, pada PRU yang lalu. Kenapa nak kata lagi, pada PRU 14? Sekarang kita nak fokuskan, nak bincangkan PRU 15. Sememangnya, itulah hakikat sebenarnya, menunjukkan sikap yang ada, pada diri dan cara mereka, sejak azali. Kekeliruan dengan mengelirukan, yang akhirnya, merantai, dosa fitnah, yang tidak pernah berkesudahan. Katanya, itu adalah balasan, daripada Zaid Amidi, dengan videonya yang tular baru-baru ini, yang mengatakan bahwa beliau, dan juga pemimpin barisan nasional yang lain, hanya ingin BN, menang, tidak boleh kecundang, untuk cover diri masing-masing, untuk menutup, kluster mahkamah. Tuan-tuan dan puan-puan, adakah, apa yang Zaid Amidi ini, katakan, benar? Ataupun, yang benar itu, yang sedang memutar belit. Kita tidak tahu, tetapi, kita tahu, Zaid Amidi mempunyai, kes mahkamah yang, belum selesai. Keputusannya, bakal diumum pada tahun ini. Tetapi, oleh kerana PRU, dan juga, oleh kerana, parlimen dibubarkan, itu mungkin, memberi kebaikan, ataupun kelebihan, kepada Zaid Amidi. Apapun, saya tak pasti, tuan-tuan dan puan-puan, kita tidak tahu, siapa yang benar, siapa yang salah. Yang tahu itu, hanya diri mereka sendiri. Ataupun yang lebih tahu. Dan, menerusi, apa yang, video, apa, menerusi video, yang viral itu, yang tular, di media sosial. Yang mengatakan, Zaid ini, hanya ingin menang, tidak ingin, barisan nasional kecundang, adalah, untuk, menjaga diri sendiri. Menjaga, tengkuk mereka, di dalam satu berita, yang admin ada baca. Menjaga, diri sendiri, status sendiri, menyelamatkan diri sendiri, supaya mereka, selamat, ataupun, supaya mereka, tidak terperangkap, dengan masalah mereka, yang lalu. Dan, mereka, mungkin, juga yakin, bahwa, barisan nasional, akan menang, dengan, mendesak, Perdana Menteri kita, Ismail Sabri, untuk, membubarkan, parlimen. Tuan-tuan, dan puan-puan, untuk, apa, parlimen, dibubarkan, seawal ini, mungkin, itu ada sebuah, ataupun, ada satu sebab. Dan, kita tidak tahu, apa sebab Zahid. Tapi, yang kita tahu, ramai, mungkin, musuh, barisan nasional, ataupun, ahli politik, yang lain, yang tidak, menyukai, barisan nasional, yang, ingin, barisan nasional, kalah, dengan, memutarkan, beli cerita. Itu, betul, atau tidak, saya pun tak tahu. Yang pasti, berita ini, dipetik daripada, Malaysia kini, yang mengatakan, Zahid, dakwa, ucapan, diputar belit, musuh, barisan nasional. Zahid, dakwa, ucapan, yang beliau, lakukan itu, diputar belit. Tetapi, tuan-tuan, dan puan, dan puan-puan, siapa yang sudah melihat, video itu, anda boleh menilai sendiri. Beliau telah memberikan, senarai, beberapa nama, ahli, ahli, UMNO, pemimpin, pemimpin, UMNO, pemimpin, barisan nasional yang lain, mereka harus selamat, supaya mereka, tidak ditangkap. Ha, mereka, ingin selamat, dengan menang PRU ini, supaya mereka, selamatlah, supaya mereka tidak termasuk, perangkap, ataupun, supaya mereka, terlepas dari, kes-kes mereka yang lalu. Apapun, tuan-tuan dan puan-puan, saya harap, PRU 15 kali ini, akan, dipermudahkan. dan sesiapa pun yang akan menang nanti, semoga, semua manifesto mereka, janji mereka kepada rakyat, ditunaikan, dan memberi, kelegaan, memberi, kemakmuran kepada rakyat. Apapun, kita, mari kita mengundi, kita undi, parti, yang kita suka, yang kita sokong, yang pasti boleh menjaga keluarga Malaysia. Teruskan bersama di dalam channel ini, untuk info, ataupun isu yang lebih hangat, berkenaan dengan politik di Malaysia. Cintai Malaysia kita, semoga semuanya dipermudahkan.